memperingati hut kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 pemerintah Kabupaten Kelungkung menggelar upacara bendera di lapangan puputan Kelungkung dalam kesempatan tersebut Bupati Kelungkung Nyoman Swirte yang bertindak sebagai inspektur upacara mengapresiasi kekompakan peserta upacara mengenakan pakaian adata upacara peringatan hut kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 tahun 2019 di Kabupaten Kelungkung berlangsung hikmat upacara bendera turut dihadiri Wakil Bupati Kelungkung Ima Dekaste Ketua Sementara DPRD Kelungkung, Anak Agung Gede Anom bersama Tim Penggerak PKK Kabupaten Kelungkung Porkom Pindah dan LVRI Kabupaten Kelungkung upacara bendera diikuti pula oleh segenap jajaran pegawai organisasi kemasyarakatan dan siswa dengan mengenakan busan adat Bali tepat pukul 10.00 upacara peringatan detik-detik proklamasi dimulai yang dimimpin pemimpin upacara dan Ramil Kelungkung Kapten Infantri Igede Swastike upacara diawali dengan pembacaan naskah teks proklamasi oleh Ketua Sementara DPRD Kelungkung, Anak Agung Gede Anom usai pembacaan naskah teks proklamasi pasukan pengibar bendera Paski Braka dari siswa SMK SMA se-Kabupaten Kelungkung memasuki lapangan upacara mereka terbagi dalam barisan pasukan 17, pasukan 8, dan pasukan 45 Pembawa baki sat perbaikan bendera merah putih adalah Dewa Ayu Madi Ari Laksmi Indrayani siswi SMA Negeri 1 Semarapura Bupati Kelungkung Nyaman Swirte didampingi wakil Bupati Madi Kaste ditemui usai jalan yang upacara mengucapkan dirga hayu Republik Indonesia ke-74 Menurut Bupati Swirte, nuansa berbeda dengan pemakaian busan adat ini semakin memperkuat jati diri sebagai bangsa Indonesia dengan keberagamannya tema peringatan hut kemerdekaan RI ke-74 adalah SDM unggul Indonesia Maju dapat diartikan sebagai pengakuan aset yang paling berharga di negara ini adalah sumber daya manusia terlepas dari kekayaan sumber daya alam yang melimpah jika SDM tidak unggul, kesehatraan itu mustahil akan terwujud Sejalan dengan tema itu, Bupati menyatakan PMK Kelungkung telah melakukan langkah dan upaya meningkatkan kualitas SDM dengan intervener masuk desa memberi motivasi generasi muda dan upaya lainnya yang juga merupakan implementasi tema peringatan hut kemerdekaan RI ke-74 ini kita lebih memperkuat jati diri kita sebagai bangsa Indonesia dan sebagai orang Bali dan sesuai dengan tema perayaan 17 Agustus ini SDM unggul Indonesia Maju artinya disini bahwa kita mengakui bahwa aset yang paling berharga di negara kita adalah sumber daya manusia terlepas dari kekayaan alam yang kita miliki yang melimpah ruang kalau tidak dikelola dengan SDM yang unggul maka kesehatraan itu mustahil akan bisa terwujud Nah oleh sebab itu, saya kira tema hari ini, 17 Agustus ini sangat tepat sekali dengan upaya-upaya kita yang kita lakukan di Kabupaten Kelungkung bagaimana kita berupaya untuk meningkatkan SDM kita dengan membuat intervener masuk desa, kemudian memberikan mereka kail bukan ikan itu bagian daripada apa yang kita lakukan dan implementasi daripada tema Secara filosofi, keperdekaan merupakan jembatan untuk mencapai kemajuan dan kesehatraan bangsa keperdekaan Indonesia berhasil diraih melalui semangat persatuan dan kesatuan serta perjuangan tiada henti dari para pelawan Puncak peringatan hut kemerdekaan RI dilanjutkan pada malam harinya dengan menggelar malam hiburan yang dimeriahkan penampilan sejumlah penyanyi top Bali ke depan memmeriahkan perayaan Selain menggelar malam hiburan, Bupati Swirta akan mencoba membuat atraksi kolosal yang ditampilkan usai pelaksanaan upacara bendera dengan melibatkan TNI dan Polri Agung Rai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!